PSS Sleman kalah oleh tuan rumah PSS Makassar dengan skor telak 0-4 Karena kekalahan dari PSS Makassar, PSS Sleman memperpanjang rekor kalahnya selama 2 pertandingan terakhir Namun yang menjadi sorotan adalah para pemain asing PSS Sleman Pasalnya PSS Sleman hanya mengandalkan 1 pemain asing untuk melawan PSS Makassar dan juga Persija Jakarta pada pertandingan sebelumnya Alhasil PSS Sleman 2 kali mengalami kekalahan yang pertama ketika menghadapi Persija dengan skor 2-0 Sedangkan yang kedua menghadapi PSS Makassar dengan skor telak 4-0 Sebenarnya PSS Sleman masih memiliki 1 pemain asing baru yaitu Yevhen Bukasvili untuk mengalami putaran ke-2 Liga 1 2022-2023 Namun Yevhen Bukasvili ternyata belum terdaftar sebagai pemain PSS Sleman untuk putaran ke-2 Atau dengan kata lain PSS Sleman belum mendaftarkan Yevhen Bukasvili untuk putaran ke-2 Kekalahan tersebut menjadi bukti bahwa PSS Sleman membutuhkan pemain asing untuk memperkuat lini yang paling vital yaitu lini pertahanan Namun malah PSS Sleman lebih dulu mendatangkan sosok Yevhen Bukasvili yang berposis sebagai striker ketimbang back asing Sebagai pengganti dari Talison Duarte yang memilih angkat kaki dari PSS Sleman Kabarnya PSS Sleman meminati sosok back asing dari Borneo FC yaitu Javron Gusenov Rumornya PSS Sleman ingin meminjam Javron Gusenov untuk mengharungi putaran ke-2 Liga 1 2022-2023 Selain mengontrak, PSS Sleman juga memiliki peluang untuk mengikat kontrak sosok Javron Gusenov Pasalnya kontrak Javron Gusenov di Borneo FC baru berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 Dengan merapatnya Javron Gusenov, tentu lini pertahanan PSS Sleman akan semakin kuat Menarik dinantikan apakah benar PSS Sleman bisa mendatangkan Javron Gusenov untuk putaran ke-2 Liga 1 2022-2023 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!